Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Saya Sada Arifin Dari Prodi Hukum Mata kuliah Telematika Akan menjelaskan tentang Perlindungan data diri Dosen pengampu Doktor Maslihati Nur Hidayati SHMH Baiklah Saya akan menjelaskan tentang Perlindungan data Pribadi Apa sih yang dimaksud dengan data pribadi itu Menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 Data pribadi itu dijelaskan Data perseorangan Tertentu yang disimpan Dirawat, dijaga Kebenaran serta Dilindungi oleh kerasiannya Nah Berhasilnya itu seperti apa sih Nah data Diri itu Tidak boleh dipublis Karena privasi Nah data Yang dimaksud sensitif Privasi itu apa Itu seperti Nama ibu Nama anak Nama sekolah Anak Terus nama Nomor KTP Nik Hingga Nomor Telepon Kalau semua tidak ada Undang-undang Privasi Data Diri Otomatis Nanti banyak Penyalahan guna Simpelnya Sekarang Handphone Mudah disadap Nomor Telepon Mudah disadap Jadi Kebebasan Kita tidak ada Ya itu Kalau menyadap Pasti nanti Disalah gunain A Berhabis itu bro Kemudian Saya akan menjelaskan Konsep Privasi Terkait dengan Berbagai macam Kepentingan Itu ada beberapa Kepentingan Yang pertama Ini Privasi Informasi Yaitu kepentingan Bagi Seseorang Yang mengendalikan Informasi Yang dibuat Oleh orang lain Yang terkait dirinya Atau disebut dengan Privasi Informasi Itu ya Nah Kemudian Ada Privasi Wilayah Yaitu Kepentingan Bagi seseorang Yang mengendalikan Akses Masuk Kedalam tempatnya Jadi Kayak Perwilayah nih Dari Jawa Tengah Masuk ke Jakarta Nah itu Perantara wilayah Wilayah Masuk itu Harus di data Terus Ada konfirmasi Masuk Masuk Kalau pindah Begitu ya Kemudian Privasi Personal Itu Kepentingan Bagi seorang Untuk bebas Dari penyadapan Oleh orang lain Misalnya Kebanyakan Dari WA Whatsapp Bebas dari Penyadapan Orang lain Privasi Komunikasi Kemudian Yaitu Kepentingan Bagi seseorang Untuk bebas Dari pengawasan Dari penyadapan Komunikasi Dengan seseorang Ya soalnya Kayak Ya harus Ini Biar tidak Biar Berasa aman Gitu Kalau Privasi kita Kalau Ada yang nyadap Gitu kan Sedikit-sedikit Kayak Hal-hal yang Tidak perlu Didengar orang lain Itu nanti Terdengar Atau bahkan Ada rahasia-rahasia Yang diperbicarakan Oleh Media komunikasi Personal Itu bisa Bocor Kalau Tidak ada Penyadapan Kalau ada penyadapan Penyadapan Seperti itu Kemudian Perbedaan Privasi dan Perlindungan data Itu apa Perbedaan Antara Privasi dan Perlindungan data Itu Privasi Terkait Dengan Individunya Sedangkan Perlindungan data Itu terkait Dengan Informasi Mengenai Individu Nah Begitu ya Itu perbedaannya Kalau Privasi Privasi Itu terkait Dengan Individunya Sedangkan Perlindungan data Itu terkait Dengan Informasi Mengenai Individunya Kita lanjut Prinsip-prinsip Dari Perlindungan Data Pribadi Itu ada Beberapa Prinsip Yang pertama Itu data Pribadi Harus diproleh Secara Jujur Dan Sah Tidak Boleh Dibuat-buat Begitu Tidak Boleh Dibuat-buat Tidak Boleh Asal Misalnya Nama Ibunya Ini Si Sari Nah Dia menyebutkan Nama ibunya Si Mawar Nah Itu Dibuat-buat Sehingga tidak Sinkron Kemudian Data pribadi Harus dimiliki Hanya Untuk Satu tujuan Atau lebih Yang spesifik Dan sah Tidak boleh Diproses Secara Lebih lanjut Dengan Cara yang Tidak Suka Dengan Tujuan-tujuannya Kemudian Data pribadi Harus layak Relevan Dan tidak Terlalu Puas Dengan Hubungan Dengan Tujuan Kemudian Data pribadi Harus akurat Dan tidak perlu Dan Jika perlu Harus Selalu Up to date Ya Ini penting Harus update Misalnya Sudah Married Sudah Menikah Ya Statusnya Di Rubah Menjadi Sudah Menikah Kemudian Kalau Sudah Punya Anak Ya Di update Lagi Data-datanya Atau Keluarganya Sudah Beda Dengan Sudah Punya Anak Begitu Ya Kemudian Data Pribadi Harus Diproses Sesuai Dengan Tujuan Dan tidak boleh Diposai Lebih Selama Dari Waktu Yang Diperlukan Untuk Kepentingan Tujuan Atau Tujuan Tertat Itu Dia Pokoknya Harus Mengetahui Tujuan Tujuannya Kemudian Kita lanjut Aja Masih Lanjut Yang tadi Yang nomor Enam Data Pribadi Harus Diproses Dengan H Dan Subjek Data Sebagaimana Yang Diatur Dalam Undang Undang Kemudian Tindakan Pengamanan Yang Memadai Harus Menghadapi Kegiatan Memproses Data Pribadi Yang Tidak Sah Serta Atau Pergian Yang Tidak Terduga Atau Perusahaan Data Pribadi Data Pribadi Tidak Boleh Digirim Ke Negara Atau Wilayah Lain Di Luar Wilayah Ekonomi Eropa Kecuali Jika Negara Atau Wilayah Tersebut Menjamin Dengan Suatu Tindakan Perlindungan Terhadap Hak Dan Kebebasan Subjek Data Sehubung Dengan Pemprosesan Data Pribadi Ya Ini Sangat Penting Data Pribadi Itu Tidak Boleh Di Luar Wilayah Ekonomi Eropa Karena Takutnya Itu Data Dipergunakan Tidak Dengan Orang Tidak 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 Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Itu Ini Dan Misip-misipnya Seperti ini Mudah-mudahan Semuanya Datanya aman Dan Tidak Ada Problem-problem Lain Demikian Itulah yang Saya sampaikan Semoga Bermanfaat Sekian Dan Terima kasih Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh